Halo Prudensis, apa kabarnya? Sudah masuk lagi di akhir Agustus 2023. Makasih sudah tetap mau nongkrongin kontennya channel kita. Bahasan kita kali ini adalah film JFK menceritakan pengalaman seorang jaksa wilayah kota New Orleans yang bernama Jim Garrison dalam hal pengungkapan misteri pembunuhan mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Merasa curiga dengan laporan investigasi dari pihak pemerintah pusat, ia pun dengan berani berinisiatif menyelidiki sendiri bersama tim kantornya. Meskipun harus ketemu dengan ancaman dan intimidasi yang gak kaleng-kaleng bahayanya, nyawa taruhannya. Awal tahun 1961, terpilihlah seorang John F. Kennedy sebagai Presiden baru Amerika menggantikan Dwight Eisenhower, sosok muda yang dianggap akan membawa harapan baru bagi negara Amerika. Kennedy naik ke kursi Presiden dengan mewakili konflik negara dalam situasi perang dingin dengan negara Uni Soviet berikut pahamnya. Berbagai konflik ia hadapi mulai dari tahun 1961 itu sendiri dalam urusan Biopics dan tahun berikutnya ketika Amerika mendeteksi terdapatnya misil nuklir milik Soviet di wilayah Kuba. Belum lagi urusan perang Vietnam yang mana Kennedy sendiri gak begitu antusias untuk melanjutkannya. Semuanya kemudian memunculkan sebuah kesimpulan bahwa Kennedy berkesan agak toleran terhadap pihak Soviet berikut dengan paham komunisnya, juga terhadap warga kulit hitam dan Yahudi yang selama ini banyak dibenci oleh kaum tertentu di negaranya sendiri. Kennedy mulai menjaring banyak haters. Setahun kemudian di tahun 1963, hari itu seorang wanita yang bernama Rose Cerami diturunkan di tengah jalan oleh sekelompok mafia asal kota Miami. Di momen perawatannya di rumah sakit, Yah berseru bahwa Presiden mereka akan segera dibunuh. Semua orang gak ada yang percaya dengan omongan wanita yang dianggap gak jelas ini. Beberapa hari kemudian, warga Amerika dihebohkan dengan berita bahwa Presiden Kennedy telah meninggal akibat tembakan senapan di sebuah jalan di kota Dallas. Dilaporkan bahwa tembakan itu terkena di kepala, telah ditemukan tiga buah selongsong peluru, dan satunya berhasil melukai gubernur Texas. Sebagian dari masa pendukung sangat berduka, termasuk itu Jim Garrison, jaksa wilayah dari kota New Orleans. Namun, sebagian lagi, malah senang bahwa Presiden muda ini habis masa kerjanya. Di antara warga yang mensyukuri kabar tewasnya Kennedy adalah seorang detektif swasta yang bernama Guy Bannister. Orang ini adalah mantan anggota FBI yang sangat benci dengan Kennedy. Sambil mabuk, ia pun pulang dari bar menuju kantornya dengan ditemani oleh Jack Martin, asistennya. Sampai di kantor, ia melihat bahwa lemari filenya sudah ada yang membuka. Ketika ia mendengar bahwa Jack sering melihat tamu-tamu Bannister yang banyak terdiri dari orang Amerika Latin, ia pun segera menghajar asistennya itu dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Masih dalam suasana yang heboh itu, tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul kabar yang lainnya. Polisi Dallas yang sedang menyelidiki kasus kematian anggotanya sendiri telah menetapkan seorang tersangka dari pembunuhan Kennedy. Lee Harvey Oswald ditangkap atas pembunuhan seorang polisi, dan di tempatnya, pihak polisi menemukan senjata yang cocok dengan tipikal senjata yang telah menewaskan Presiden Amerika tersebut. Berita pun kemudian beralih pada sosok sang tersangka ini. Media coba menelisik background Lee Harvey Oswald, yang mana dia ini adalah mantan perwira Angkatan Laut, pernah tinggal di Moskow, dan tahun sebelumnya di kota New Orleans, dia bergerak menjadi simpatisan bagi Fidel Castro ketika terjadinya insiden krisis misil antara Amerika dan Uni Soviet. Kesimpulan pun kemudian ditentukan, Lee Harvey Oswald diframe sebagai simpatisan komunis yang benci terhadap Amerika. Ketika diseret ketahanan, Oswald sempat teriak bahwa dirinya hanya kambing hitam belaka. Jim Garrison merasa perlu melakukan sesuatu. Ia pun mulai cari tahu soal gerakan Oswald tahun lalu di New Orleans. Kesokan harinya di kantor jaksa wilayah, Jim dan staffnya membahas masalah ini, sekalian mereka menonton acara berita yang masih live tentang Oswald. Dari seorang staff yang melakukan investigasi, muncul kemudian nama David Ferry, seorang mantan pilot di Perang Dunia Kedua, yang sempat terlihat bersama Oswald tahun lalu di New Orleans. Sesaat setelah terjadinya pembunuhan JFK, David Ferry diketahui langsung berangkat menuju negara bagian Texas. Dicurigai bahwa maksud kedatangannya ke Texas adalah untuk mengamankan Oswald setelah melakukan tugasnya membunuh JFK. Saat itu di TV sedang live acara pengadilan Oswald. Ketika sang tersangka masuk ruang pengadilan, tiba-tiba seseorang maju dari barisan pengunjung dan menembak Oswald tanpa ada yang mencegahnya. Insiden pembunuhan yang langsung terjadi di hadapan halayak pemirsa. Terjadilah keributan dan Oswald segera dibawa ke rumah sakit. Jack Ruby, sang pembunuh, diciduk oleh polisi. Jim Garrison segera menyuruh agar David Ferry segera dipanggil untuk memberikan keterangan. Belum lagi mayat JFK dimakamkan, pemerintah Amerika lewat presiden barunya, Lyndon B. Johnson memberikan pernyataan bahwa sokongan buat armada Amerika di Perang Vietnam akan terus dilanjutkan. David Ferry pun kemudian didatangkan untuk bertemu dengan Jim. Pajaksa wilayah ingin menkonfirmasi soal Oswald dan Ferry tidak mengakui bahwa ia kenal dengan orang tersebut. Dave terus menyangkal dan ketika ditanya mengenai urusannya datang ke Texas sesaat setelah terjadinya pembunuhan Pak Presiden, jawaban Ferry terdengar gak masuk akal. Oleh karenanya, Jim pun menyerahkan orang ini ke FBI agar bisa diinterogasi lebih lanjut. Esok harinya, pihak FBI kemudian memberikan pernyataan bahwa mereka melepas David Ferry karena tidak ditemukan adanya bukti keterkaitan antara si mantan pilot itu dengan Oswald juga dengan pembunuhan JFK. Begitu gampang orang FBI melepaskan orang ini. Selanjutnya, pemerintah Amerika pun memutuskan untuk membuat komisi khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Presiden Amerika itu. Komisi ini dikenal sebagai Warren Commission. Tiga tahun kemudian, Jim masih penasaran dengan insiden pembunuhan tersebut. Komisi Warren telah menyelesaikan investigasinya dan dari laporan yang diberikan ternyata sangat merahukan dengan kesimpulan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan JFK tidak akan dilanjutkan. Dalam laporan itu, Oswald dicap sebagai sniper yang jempolan bisa melepaskan tiga tembakan tepat dalam jarak waktu 6 detik dengan menggunakan senapan jadul. Testimoni dari mantan rekan di angkatan laut, Oswald bukan seorang penembak yang jago. Jim pun jadi heran. Jim jadi terobsesi dengan laporan tersebut. Dia merasa bahwa di sana banyak hal yang janggal seperti kehadiran Oswald dalam proses interogasi yang tidak didampingi oleh pengacara. Jim juga mencatat adanya keterangan yang diberikan oleh petugas parkir gudang kereta api yang bertempat di pinggir jalan di lokasi Presiden Kennedy menerima penembakan namun tidak dianggap penting oleh aparat. Sang penjaga parkir memberikan keterangan bahwa waktu itu ada beberapa pergerakan yang mencurigakan di area pagar lahan parkirannya. Jim jadi terfikirkan bahwa mungkin saja penembakan itu tidak dilakukan dari atas gedung seperti yang dituduhkan terhadap Oswald. Oleh karenanya, Jim pun jadi tergerak untuk turun langsung melakukan investigasinya sendiri. Dia memulai dari alamat yang tertera pada leaflet pergerakan Pro Fidel Castro yang ditebar oleh Oswald. Alamat itu ternyata juga adalah alamat kantornya Guy Bannister si mantan FBI tadi yang saat itu sudah meninggal dunia. Gerakan Oswald berkantor di lantai dua gedung tersebut dan Oswald keliling menyebarkan pamplet Pro Castro masih di sekitaran jalan itu juga. Sangat mengherankan karena kawasan tersebut adalah lingkungan kantor cabang agen aparat pemerintah seperti CIA, API, dan Secret Service. Untuk mencari keterangan berikutnya, Jim mendatangi orang yang sempat melaporkan Bannister kepada pihak polisi, yaitu Jack Martin yang tempoh hari dihajar pakai handle pistol magnumnya Bannister. Kepada Jack, Jim ingin menggali lebih jauh kenapa seorang Guy Bannister yang sepanjang mereka kenalan gak pernah galak, tiba-tiba saja hari itu dia membebih buta menghajar temannya tersebut. Jack akhirnya cerita mengenai orang-orang yang ia lihat keluar masuk dan malah sempat tinggal di kantornya sepanjang periode itu. Orang-orang tersebut adalah para pelarian dari Kuba, para ekstremis yang merupakan orang-orang pro Fidel Castro. Di antara orang itu, terdapat seorang David Ferry. Ferry sangat dekat dengan Bannister, dia malah sempat tinggal di kantornya. Operasi yang dilakukan mereka adalah untuk melatih para pelarian Kuba itu untuk menjadi tentara pemberontak di Kuba. Kantor Bannister berkembang menjadi shelter bagi senjata yang akan dikirim lewat Dallas, Miami, dan kota lainnya menuju ke negara Fidel Castro itu. Operasi ini disebut sebagai Operasi Mongoose. Semuanya bekerja atas arahan pihak CIA. Oswald berada di antara orang-orang itu. Ferry yang kemudian memimpin pelatihan bagi para tentara ini. Operasi tersebut kemudian dihentikan tahun 1962 ketika Kennedy berkeputusan untuk menghentikan serangan ke Kuba. Semua alat dan senjata serta kem pelatihan kemudian diberangus dan ditutup. Dari beberapa orang aneh yang lalu lelang di kantor mereka, ada satu orang yang agak beda yang sempat dilihat oleh Jack. Seseorang yang terlihat eksentrik tapi sangat dihormati oleh Guy Bannister. Jack hanya mau menyebut namanya sebagai seorang Clay. Setelah itu, ia pun segera pergi dengan sangat ketakutan. Ia tidak peduli bahwa Jim menjanjikan keamanan. Ia bilang bahwa Jim terlalu naif. Jim tidak mengerti kekuatan yang sesungguhnya berada di balik operasi tersebut. Jack pun pergi meninggalkan Jim dengan tanda-tanya yang makin besar. Jim melanjutkan investigasi untuk mewawancara Miles O'Keefe, seorang prostitute bagi kaum gay yang dalam laporan Warren dikabarkan sempat ada hubungan dengan orang yang bernama Clay ini. Si Miles ini sekarang sedang berada di dalam tahanan. Berbeda dengan Jack, Miles yang sudah berada di penjara ini gak ragu untuk men-spill semua yang ia tahu. Kepada Jim dan asistennya, Miles cerita bahwa ia kenal dengan Clay setelah diperkenalkan oleh David yang juga sama-sama seorang gay. Suatu hari, pasca penutupan camp oleh orangnya Kennedy, ia dibawa berpesta ke rumah Dave Ferry yang dia bilang orangnya sangat pintar namun teramat sinting. Di sana ia juga ketemu dengan Oswald. Di hadapannya serta Oswald, berikut Clay serta dua orang kubah lainnya, Dave Ferry mencak-mencak. Dia bilang dia sangat ingin menghabisi Kennedy. Saat itu juga ia menuturkan rencana jika ia hendak membunuh Presiden Amerika itu untuk mengelabui Secret Service dengan melakukan tembakan dari tiga arah yang berbeda. Lalu mereka harus mengumpankan satu orang untuk dijadikan korban. Saat itu, Miles mengira bahwa itu cuma gaya Ferry saja di hadapan Clay biar terlihat lebih maco sebagai sesama homo. Miles baru merasa takut beneran ketika hal itu kemudian benar-benar terjadi. Meskipun demikian, ia tidak bisa memastikan siapa pelaku sesungguhnya dari pembunuhan Kennedy. Jim sangat ingin mendalami soal peristiwa yang terjadi di lapangan parkir dudung pinggir jalan di mana dalam kesaksian petugas parkir terlihat banyak gerakan yang mencurigakan. Namun ternyata patukang parkir itu sudah meninggal karena kasus yang gak jelas. Demikian juga dengan Rose Cerami yang ternyata adalah penyelodup narkoboy anak buah Jack Ruby. Apabila dilakukan wawancara langsung terhadap seorang Jack Ruby yang sekarang berada di tahanan maka hal itu akan membawa mereka pada sorot perhatian. Untuk itu Jim pun masih akan berusaha untuk menggali dari saksi yang lainnya. Mereka kemudian menelisik lebih jauh jati diri Oswald yang sesungguhnya. Menurut keterangan yang didapat setelah ditempatkan di Jepang untuk mengawasi wilayah air yang berbatasan dengan Soviet Oswald kemudian dipecat. Lalu tiba-tiba saja orang ini berangkat ke Moskow untuk mengajukan diri menjadi warga negara Soviet. Di sana kemudian Oswald tinggal dan menikahi ponakan seorang komandan intel Soviet yang bernama Marina. Semuanya berjalan lancar dan tahu-tahu saja Oswald sudah kembali berada di Amerika di tahun 1962-nya. Ia langsung bekerja di perusahaan dan membuat peta bagi Angkatan Udara Amerika. Dari penelisikan yang dilakukan, Jim dan kawan-kawan mengambil kesimpulan bahwa Oswald ini sesungguhnya adalah anggota CIA yang diseludupkan ke Soviet dan ditugaskan untuk belajar membaca radar negara tersebut. Kaitannya dengan pembunuhan JFK, mereka pun percaya bahwa Oswald ini memang hanya kambing hitam saja yang dikorbankan seperti pengakuannya. Jim dan rekan kemudian mendatangi semua saksi yang berada pada saat terjadinya momen penembakan. Keterangan yang didapat dari beberapa saksi itu semuanya menuturkan bahwa suara tembakan berasal dari pagar lapangan parkir gudang kereta api, bukan dari atas gedung. Di balik pohon di atas pagar itu, mereka bahkan melihat asap letupan setelah terdengarnya suara tembakan. Seorang ibu bahkan mencoba menghampiri pagar karena dia melihat orang yang lari dari kepulan asap tersebut. Namun, ia kemudian malah diamankan oleh orang secret service dan digiring ke kantor satpam. Di kantor satpam ini, ia diintimidasi, dipaksa untuk mengakui bahwa ia tidak mendengar enam kali tembakan seperti yang didengarnya, namun tiga kali saja. Seorang ibu lain pada hamin satu sempat melihat sebuah truk yang markir di samping pagar. Sopir truk tersebut saat itu keluar dengan membawa senapan dan ada satu orang yang duduk di kursi penumpang. Ketika si ibu ini diminta untuk mengidentifikasi orang tersebut di kantor FBI, si ibu ini tahu persis bahwa orang yang berada di truk itu adalah Jack Ruby, sang pembunuh Oswald. Namun, dalam laporan Warren, kesaksiannya kemudian dipelintir. Disebutkan bahwa dirinya tidak bisa mengidentifikasi orang tadi. Jim kemudian mendatangi seorang wanita penghibur di sebuah klub malam yang sering jadi lokasi pesta para pesohor negara bagian Texas. Bisnismen, polisi, politikus berikut dengan teman-temannya Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika pengganti JFK. Simba ini kenal banget dengan Jack Ruby dan ia bisa bersaksi bahwa Ruby kenal baik dengan David Ferry maupun Oswald. Mereka beberapa kali sempat terlihat duduk bercengkerama. Namun, ketika Simba ini diminta kesedihannya untuk suatu saat mau bersaksi di pengadilan, dia pun menolaknya. Presiden saja berani mereka habisi bagaimana kabarnya dengan seorang wanita kelas dirinya yang memang sangat mudah untuk dilupakan. Jangankan Simba ini, Jack Ruby pun mengalami ketakutan yang sama. Pada periode masa investigasi oleh komisi Warren, Ruby sempat minta dipindahkan ke Washington karena merasa keselamatannya sedang dalam ancaman. Earl Warren menolaknya dan satu tahun kemudian, di awal tahun 67-nya, Ruby ditemukan meninggal secara mendadak di dalam penjara. Selanjutnya, Jim pun mendatangi spot lokasi di mana telah dituduhkan bahwa Oswald melakukan tembakannya. Lou, asistennya Jim, mencoba untuk mempraktekan sesi pembunuhan itu. Waktu 6 detik untuk melakukan 3 tembakan Citu dengan menggunakan senapan jadul itu sangat tidak mungkin. Belum lagi soal sudut pandang tembakan di mana di posisi tersebut arah pandangan akan terhalang oleh pepohonan. Tidak akan ada yang bisa melakukan penembakan itu. Jim dan Lou sangat yakin bahwa penembak sesungguhnya memang orang yang berada di balik pagar, lahan parkir gudang kereta api. Mereka juga membahas rute parade yang mana tiba-tiba diubah pada H-1. Kalau pakai rute yang asli, jarak tembaknya akan terlalu jauh. Jadi, kemungkinan besar rute itu dirubah agar mobil Pak Presiden lewat di jalur tembak yang telah mereka posisikan. Dalam penelisikan mereka terhadap motif, wali kota Dallas saat itu adalah orang yang bernama Roy Cable yang punya kakak seorang wakil direktur CIA yang bernama General Charles Cable. Kennedy memecatnya tahun 1961 karena urusan biopics. Balik ke Pentagon, Charles Cable jadi pekerja biasa dan di New Orleans ia kemudian dipertemukan dengan orang asosiasi politik luar negeri lewat seseorang yang bernama Clay Shaw, bisnismen New Orleans memiliki internasional trademark. Bill kemudian turun ke jalanan untuk menceritahu tentang sosok yang bernama Clay Bertrand, orang yang disebut-sebut oleh Jack Martin dan Willie O'Keefe sang pelacur pria. Info dari seorang gangster lokal, orang yang dikenal sebagai Clay Bertrand itu adalah Clay Shaw sendiri yang mana di kalangan mafia underground kota tersebut orang-orang sudah pada mengetahuinya. Rapat anggota tim kembali dilakukan kali ini dilangsungkan di rumah Jim sendiri. Mereka sekarang membahas perihal foto lihar P. Oswald yang jadi cover majalah live. Diduga bahwa foto itu adalah foto editan di mana muka Oswald ditempel di badan pemegang senapan untuk memberi citra bahwa seorang Oswald sangat lengket dengan kekerasan. Dugaan dari Jim dan rekan, si Oswald ini memang sudah sejak jauh hari di frame untuk jadi pembunuh Kennedy. Bill kemudian muncul dengan kabar yang tadi baru ia dapat. Clay Bertrand yang dimaksud adalah seorang Clay Shaw yang sudah banyak dikenal di hadapan publik sebagai orang yang drenmawan dan banyak menolong usaha bisnis kecil dan menengah. Karena kesaksian resmi susah didapatkan, Jim pun akan memenggilnya di hari Minggu untuk melakukan pertemuan off the record. Hari Minggu itu yang harusnya hari keluarga merayakan hari Pasca, Jim tetap dengan agendanya untuk menjalankan investigasi. Dia pun jadinya mulai bertengkar dengan istri yang kini mulai merasa bahwa suaminya itu terlalu sering bolos dari kegiatan keluarga. Jim tetap berangkat dan di kantornya yang lagi sepi itu ia menerima kunjungan seorang Clay Shaw. Pertama, Jim Garrison menyebutkan beberapa nama yang dicurigai ada hubungan dengan orang ini. Seperti biasa pula, sang tertuduh menyangkal semua nama yang disebutkan. Ketika menyebut nama Willie O'Keefe, Jim sekalian ngespil aibnya Clay Shaw bahwa Willie ini adalah pelacur pria langganan Clay. Di sini, si Clay ini mulai tersentak. Jim lanjut dengan memaparkan kejadian malam itu ketika Willie pertama kali didatangkan untuk melayani Clay di rumahnya. Mereka melakukan makan malam di sebuah meja panjang layaknya meja bangsawan Perancis zaman dulu. Datang kemudian David Ferry beserta pasangannya. Kedua pasangan ini pun lalu barengan melakukan pesta kostum dan pesta gila mereka berperan jadi bangsawan Perancis dan Clay yang menjadi budak bagi David Ferry dalam sebuah adegan yang sakit dan sinting. Pesta tersebut berlanjut hingga dini hari. Jim kemudian memperlihatkan artikel surat kabar Italia yang menyebutkan bahwa Clay adalah direktur sebuah perusahaan bentukan CIA yang berfungsi sebagai media penyalur dana bagi kegiatan spionase di negara tersebut. Perusahaan inilah yang menjadi penghubung kepada Slumber G Tool Company yang menyalurkan senjata bagi David Ferry dan geng kubanya. Pertanyaan terakhir Jim yang bikin Clay jadi nelen ludah adalah soal hubungannya dengan pihak CIA. Apakah betul dia memang orang rekrutan organisasi intelijen Amerika tersebut? Clay yang mulai terdesak mulai naik kerasa egonya. Ia menolak menjawab dengan meninggalkan sinyal bahwa dirinya memang orang CIA yang gak pantas diinterogasi seperti itu. Clay pun keluar dan kini Jim makin yakin bahwa Clay Shaw memang orang yang berada di lingkaran pelaku pembunuhan Kennedy. Setelah kejadian itu tiba-tiba esok harinya tim kantornya Jim Garrison jadi headline berita surat kabar berkaitan dengan dana besar yang telah dikeluarkan untuk melakukan investigasi ulang pembunuhan mantan Presiden Amerika tersebut. Wartawan langsung membanjiri kantornya Jim. Pergerakan mereka kini ternyata sudah dibuntuti dan diawasi oleh orang di balik layar. Dalam situasi seperti itu mereka sekarang jadi sulit untuk bergerak. Jim memutuskan untuk tetap lanjut dengan menghibahkan uang miliknya sendiri bagi ongkos investigasi berikutnya. Ia pun akan merampingkan tim investigasi dan menyuruh sekretarisnya untuk tetap no comment kepada pihak media. Namun kemudian muncul sebuah efek yang gak diduga dari tampilnya berita investigasi ini di media. Seseorang jadi sangat ketakutan karenanya. David Ferry tiba-tiba muncul menelpon Lu dia merasa ditersangkakan oleh Jim meskipun namanya sama sekali belum diungkit di media. Dave merasa bahwa kini posisinya gak aman dia gak bisa pulang karena takut sudah ditunggui oleh orang yang hendak membungkamnya di dalam rumah. Lu kemudian menyuruhnya untuk datang ke sebuah hotel dan bertemu dengan mereka. Ketika mereka tiba di hotel tersebut sangat terlihat bahwa memang si Dave ini sudah sedemikian sangat parno. Dia bilang bahwa dia takut dengan semuanya pihak agen pemerintah pihak mafia dan pihak Kuba yang anti Castro. Orang ini bahkan menggeledah Jim dan kawan-kawan. Untuk lebih masuk ke akar masalah Ferry menyuruh mereka untuk menyelidiki orang yang bernama Eladio Del Valle orang Kuba yang menjadi penyelur dana operasi kemarin. Dave sendiri ternyata baru ngeh ketika Lu menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan kleso. Ferry yakin bahwa orang itulah yang telah menghambuskan berita tersebut ke media. Di sini akhirnya Ferry mengaku kenal dengan Oswald yang mana ternyata merupakan anak buahnya di kesatuan. Di sini juga Ferry mengakui bahwa semua adalah rekrutan CIA dan kleso yang paling dapat jatah posisi aman. Jack Ruby adalah orangnya mafia Dallas. Dia ini adalah gelandang pengakut air yang mundar-mandir sana-sini melakukan suruhan mafia. Mafia sendiri dalam hal ini kong kali kong dengan agensi pemerintah kerjasama untuk menggulingkan Castro. Semuanya adalah permainan buat mereka. Ada waktunya mereka dukung Castro dan ada waktunya juga mereka mencoba untuk membunuhnya tergantung kepentingan saat itu. Semuanya ada dalam rantai komando operasi menggus dari Pentagon namun siapa yang menjadi komandan sesungguhnya Ferry pun belum tahu. Esoknya kantor jaksa wilayah New Orleans semakin dibanjiri oleh awak media kali ini dari seluruh penjuru dunia. Mereka pada penasaran dengan berita pengungkapan pembunuhan presiden negara adidaya itu. Internal kantor sendiri makin heboh dengan urusan info dalam. Jim telah dihubungi oleh seseorang agar dia berangkat ke Washington sementara lalu keke agar mereka segera melakukan pengamanan terhadap David Ferry. Staff lain kemudian datang dengan sebuah bukti yang menemukan sesuatu yang membuktikan bahwa kantor mereka telah ada yang menanamkan penyadap. Sekelas kantor jaksa wilayah tetap kena sedap oleh lingkaran misterius dan bahaya ini. Berita paling menohok datang kemudian suara dari telepon menyebutkan bahwa David Ferry telah ditemukan meninggal dua jam lalu di ruang apartemennya. Jim dan kawan-kawan datang ke apartemen David Ferry yang berada dalam kondisi yang berantakan. Ditemukan surat selamat jalan yang berkesan bahwa Ferry melakukan bunuh diri. Jim menemukan satu obat yang sepertinya gak mungkin dikonsumsi oleh orang seperti Ferry. Obat itu adalah proloid obat buat pasien pengidap tekanan darah rendah. Apabila obat itu dikonsumsi oleh orang yang berdarah tinggi seperti Ferry maka kemungkinan dia akan mengakibatkan kematian. Penyebab pastinya sendiri tetap harus lewat proses autopsi. Menyusul kemudian kabar menghebohkan lainnya dari staf wanita Eladio Del Valle seorang Cuba sudah ditemukan mati dibunuh di kota Miami. Harapanpun pupus sudah mereka telah kehilangan saksi kunci untuk menuntut Kleso. Sementara saksi lain gak ada yang kredibel untuk dimajukan. Willie O'Keefe cuma seorang pelacur pria dan Jack Martin hanyalah seorang pemabuk. Kondisi makin ruwet Jim pun langsung cabut menuju Washington. Di luar apartemen Bill didatangi oleh seorang agen FBI yang mendesaknya agar ia mundur dari kasus tersebut. Orang ini sedemikian kekeh menyuruh Bill agar membelot dari timnya Jim. Melihat Bill yang terlihat enggan orang FBI ini langsung memberi ultimatum agar Bill mau menurutinya. Di kota Washington Jim bertemu dengan seseorang yang asing yang hanya bersedia dipanggil dengan sebutan Mr. X. Dia bilang bahwa dia tidak mewakili institusi dan agensi apapun. Ia cuma simpati dan memberitahu Jim bahwa dia sudah sangat dekat dalam pengungkapan kasus itu. Namun demikian Mr. X tetap cerita soal background kerjaannya. Dulu dia ini adalah bagian dari agen rahasia yang mengerjakan proyek Black's Off milik Pentagon. Pembunuhan, kudeta, pemilu yang direkayasa dan propaganda. Merupakan anggota serdadu sekutu di Perang Dunia Kedua tahun 1948 curi pemilu di Italia lima puluhan awal bantu kudeta di Filipina Guatemala dan Iran selanjutnya masuk ke Vietnam di 1954 pemberotakan PRRI Permesta 1958 di Indonesia lanjut ngusir dalai lama dari Tibet di tahun berikutnya. Barulah di era Kennedy mereka kena batu cadas. Invasi Kuba gagal Perang Vietnam pun hendak dihentikan. Tahun 1963 itu Mr. X sedang menjalankan program Kennedy untuk nyicil bawa balik tentara Amerika di Vietnam dan tiba-tiba saja dua minggu sebelum terjadinya penembakan ia dikirim untuk pergi bertugas ke Kutub Selatan. orang yang mengirimnya adalah seseorang yang ia sebut sebagai Mr. Y Dia sedang atau pulang dan berada di Selandia Baru ketika berita pembunuhan itu muncul di surat kabar setempat. Di koran lokal itu Mr. X sudah bisa membaca liputan lengkap mengenai Oswald padahal di Amerika sendiri penyelidikan baru selesai 4 jam kemudian. Ia sangat mengenali bahwa ini adalah bau-bau kerjaannya Black Ops. Setelah mengikuti reka kejadian pembunuhan Mr. X melihat banyak pelanggaran dalam kode keamanan yang harusnya diterapkan. Jendela-jendela gedung dibiarkan terbuka mobil iringan melaju terlalu lambat rute jalur melewati sebuah kelokan jalan dan lain sebagainya. Bagi Mr. X ini adalah sebuah indikasi telah dirancangnya sebuah konspirasi. Pelakunya yang paling the best untuk mengerjakan operasi ini yaitu The Black Ops di visinya Mr. X sendiri. Merasa sudah gak sejalan Mr. X pun resign di tahun 64-nya. Orang selalu fokus pada siapa yang melakukan pembunuhan mereka lupa pada faktor mengapa dan siapa yang diuntungkan dari hilangnya Kennedy. Ada pun track record tindakan Kennedy terhadap pihak militer. Tahun 61 pas ke HBI Opix selain memecat jajaran direktur CIA dia juga mempersempit ranah operasi agensi tersebut. tahun 63-nya dia ngekat besar-besaran budget militer dari tahun sebelumnya. 21 basis militer di luar negeri ia tutup. 3000 helikopter yang tadinya hendak dikirim ke Vietnam ia hentikan. uang besar yang harusnya ngalir buat para stakeholder akhirnya jadi mampet. Langkah-langkah Kennedy ini telah banyak bikin marah orang intelijen militer dan juga vendor-vendor peralatan perang. Itulah beberapa item yang sangat mungkin bisa menjawab faktor mengapa. Kennedy ingin menghentikan semua perang termasuk itu perang dingin dengan Soviet. Kennedy daripada lomba-lombaan siapa yang duluan mendarat di bulan dia lebih memilih untuk pekerjasama dan ini dianggap sebagai sebuah kepengucutan oleh berbagai pihak. Mendengar pemaparan dari si Mr. X ini Jim mulai merasakan betapa besarnya kekuatan dibalik ini semua seperti yang pernah dituturkan oleh para saksi kunci yang kini telah meninggal dunia. Dia meminta Mr. X untuk bersaksi. Si Om ini cuma ketawa daripada memilih jalan bunuh diri dia menganjurkan agar Jim ambil jalan ninja tarik seorang ke pengadilan apapun itu kasusnya. Biarkan nanti pihak di belakang layar yang bereaksi seperti yang telah terjadi kepada David Ferry. Beberapa waktu kemudian Jim dan rekan pun melakukan langkah berani mereka maju untuk menahan Clay Shaw atas tuduhan konspirasi dalam kasus pembunuhan John F. Kennedy. Suasana pun mendadak heboh kedua belah pihak saling serang dan bertahan dengan argumennya masing-masing. Berita tentang investigasi baru pembunuhan Kennedy ini akhirnya muncul jadi berita televisi. Alih-alih membahas lebih dalam urusan investigasi ini siaran khusus itu malah muncul dengan borok dan berita bohong tentang Jim Garrison. Pihak dibalik layar langsung mencoba mencoreng reputasi jaksa wilayah ini. Clay Shaw muncul dengan pernyataannya bahwa Jim adalah orang linglung yang gak bisa membedakan imajinasi dengan fakta. Ia berharap reputasi baiknya bisa memperdaya persepsi pemirsa. Istri Jim pun mulai risau karenanya. Suatu malam sebuah telepon datang ke rumah Jim dan diangkat oleh anak perempuannya. Sang penelpon menanyakan ciri fisik anak kecil ini dan terus mengajaknya bicara. Pembicaraan itu terhenti ketika nyonya Garrison kemudian mengambil telepon itu dari tangan anaknya. Orang diseberang langsung menutup telepon tersebut. Istri Jim pun jadi parno yang mulai komplain kepada suaminya. Sementara itu Jim sendiri mencoba untuk tidak termakan provokasi musuh. Ia tetap dingin dan coba tidak bereaksi. Sikapnya ini malah membuat istri Jim jadi marah yang merasa bahwa suaminya sudah gak punya perasaan. Ributlah akhirnya mereka sampai istri Jim mengancam kabur dengan membawa anak-anak mereka. Situasi yang makin bikin ruwet urusan seorang Jim Garrison. Kepada anak-anaknya yang menyaksikan ia bertengkar dengan emah, Jim memberi pandangan bahwa usahanya untuk membela Kennedy adalah demi masa depan Amerika yang jujur dan cerah bagi hidup anaknya nanti. Kondisi di internal pun tak kurang panas dengan suasana rumah tangga pajaksa wilayah. Ketika sedang dilakukan rapat tim selalu berada dalam kesimpulan untuk menempatkan pihak pemerintah sebagai tersangka Bill yang sudah masuk angin itu selalu melakukan bantahannya. Tidak itu kepada Lou ataupun kepada Susie yang coba mengungkap skenario Bill pun mulai berani membantah atasannya. Lou dan Susie menyatakan musik tidak percaya terhadap rekan mereka itu sementara Jim sendiri tetap ingin mempertahankan kesatuan tim. sang bos malah berakhir jadi memecat seorang Lou yang tetap keberatan kalau Bill masih berada di tim mereka. Beberapa waktu kemudian Jim diundang di sebuah acara talk show stasiun televisi NBC. Acara talk show itu mengundang Jim untuk bicara tentang kasus yang sedang ia ungkap yaitu soal investigasi kembali pembunuhan Presiden Kennedy. Seperti acara yang lalu sang os acara ini pun alih-alih bertanya tentang masalah utama hasil penyelidikan Jim ia malah bertanya urusan-urusan yang gak jelas yang bersifat menurunkan kredibilitas pajak sawilayah. Karena penuturannya yang serius selalu dipotong Jim pun mengeluarkan bukti foto yang memperlihatkan keganjilan pada saat hari H penembakan. pengarah pengarah acara langsung nge-cut ia ngasih kode masuknya iklan. Jim langsung mengerti bahwa ia sedang coba untuk dibungkam. Saat acara selesai dan Jim hendak cabut Bill tiba-tiba muncul menghampirinya. Ia bilang bahwa ia minta maaf soal sikapnya kemarin. Bill bilang bahwa ia datang untuk memberikan kabar bahwa ia telah mendengar desas-desus bahwa si Kleso sudah kirim Algojo dari Kanada. Meskipun marah karena Bill sudah datang mendadak cuma buat kasih kabar sampah dan melanggar perintah untuk tetap stay di New Orleans Jim tetap mewaspadai rumor itu. Jim tidak melihat bahwa Bill telah kirim kode kepada seseorang yang kemudian membuntuti Jim menuju ke toilet. Di dalam toilet Jim teralertkan oleh suara gemerincing pistol yang jatuh dari celana seseorang di toilet sebelahnya. Ia pun segera pergi keluar dan Bill tidak bereaksi apa-apa ketika melihat bosnya lewat dengan sangat ketakutan. Baru esoknya Bill pulang ke New Orleans dan di rumahnya ternyata sudah berkumpul anggota tim yang siaga menjaga keluarga Jim. Kabar buruk pun disampaikan Bill ternyata memang sudah nyata-nyata belok barisan. Orang itu sudah menyerahkan semua data rahasia milik mereka kepada pihak FBI. Semua teman sudah mencoba menyusul ke rumahnya dan ternyata orang ini malah sudah kabur dari apartemennya. Timnya Jim kali ini benar-benar sudah dilemahkan dengan didapatkannya seorang Bill pihak sebrang kini pasti sudah mengantongi semua saksi dan strategi mereka menuju ke pengadilan. Jim menyadari hal itu namun ia ke dalam kolam. Daripada menunggu 25 atau 30 tahun lagi sampai pembunuhan ini terungkap Jim lebih memilih untuk mengusahakannya saat itu juga dengan berharap datangnya keberuntungan. Beberapa waktu kemudian berita mengabarkan bahwa Robert Kennedy adiknya John menang di negara bagian California pada proses pemilu Presiden Amerika. Dia ini digadang-gadang akan naik untuk menggantikan posisi mendiam kakakanya karena berhadap pada filosofi dan visi yang sama di mata para pendukung JFK yang menentang Perang Vietnam. Hari itu 5 Juni 1968 saat Bobby Kennedy sedang merayakan kemenangan tersebut di hadapan para pendukungnya seseorang kemudian maju dan menembak mati harapan baru Amerika tersebut. Berita itu kali ini benar-benar membuat seorang Jim sangat lung lai. Ia merasa telah kalah dua orang pembaharu bagi negaranya sudah habis dibantai lawan. Pengadilan atas Clay Shaw dengan tuduhan konspirasi atas pembunuhan John F. Kennedy pun dilangsungkan dan menyedot perhatian seluruh warga Amerika. Ruang sidang pun dipadati oleh warga yang tertarik untuk mengikuti jalannya pengadilan. Seperti yang sebelumnya telah dikhawatirkan timnya Jim datang ke pengadilan dengan berbekal saksi-saksi yang lemah. Willie O'Keefe dengan mudah dibungkam ngobrol bareng Oswald pun ditebas karena background-nya yang seorang pecandu narkoboy. Demikian pula dengan nasib saksi-saksi yang berikutnya. Maka dari itu ketika akhirnya Clay Shaw maju untuk bersaksi dengan enteng saja ia bisa membantah semua yang telah dituduhkan oleh Jim dan kawan-kawan. Demi meyakinkan para juri dan majelis pengadilan pada akhirnya Jim harus melakukan presentasinya sendiri. Untuk membuktikan keterlibatan Clay Shaw dalam konspirasi itu cara yang dilakukan oleh Jim yaitu dengan membuktikan bahwa Oswald bukanlah pembunuh yang bergerak sendiri. Jim kemudian menunjukkan sesuatu yang dikenal sebagai Zapruder film dokumentasi kejadian di TKP hasil kamera amatir dari warga yang bernama Abraham Zapruder. Video rekaman yang sekarang seakan jadi video rekaman resmi momen kematian Kennedy saat itu masih belum beredar luas dan baru momen itu saja melalui video yang menghenyakan itu Jim ingin mengupas kebohongan yang telah dibuat di laporan komisi Warren bahwa Oswald telah membunuh Kennedy dengan tiga kali tembakan. Laporan Warren mengungkap sebuah teori bohong yang mereka sebut sebagai The Magic Bullet. Katanya ada satu peluru dari tembakan ketiga yang mereka bilang sangat fatal nembus punggung Kennedy dan kena ke badan gubernur Texas yang berada di depannya. teori serampangan ini melupakan posisi luka dari masing-masing. Jadi kalau di trace gerak peluru itu memang benar-benar magic betulan bisa tembus lalu belok arah dan terakhir nembus di paha korban yang di depan. Terlihat betul bahwa ini dikarang-karang untuk menutupi fakta bahwa saat itu ada penembak lain selain daripada yang sedang berada di posisi Oswald. Kalau ada penembak yang kedua itu sudah membuktikan bahwa telah terjadi sebuah konspirasi. Jim lanjut menuturkan bahwa sebanyak 51 saksi yang berada di TKP telah mendengar suara tembakan lain yang berasal dari balik pagar lahan parkir gudang kereta api. Abraham Zaprudar adalah salah seorangnya. Tidak seorang dari mereka yang ragu dengan pernyataannya itu. Jim kemudian menuturkan fakta lain yang mengungkap keterlibatan pihak militer di kamar otopsi ketika mereka sedang memeriksa kepala Kennedy yang sudah hancur. Setengah otaknya sudah berhamburan kemana-mana. Salah seorang petinggi militer itu melarang dilanjutkannya pemeriksaan dan juga melarang untuk membahasnya. Selanjutnya, pajak saya wilayah lanjut gas dengan skenario penembakan hasil investigasi mereka. Tim eksekusi ini dibentuk dalam tiga bagian. Tim A ambil Oswald Tim B di gedung seberangnya mereka terdiri dari satu orang penembak dan satu pemegang handy toki yang bertugas memberikan aba-aba kepada tim A dan tim C. Tim C sendiri yang berada di balik pagar lahan parkir dimana orang-orang inilah yang teramati pergerakannya oleh penjaga parkir yang telah tewas. Ketika mobil iringan datang mereka tidak melakukan tembakan di jalur lurus lokasi yang seharusnya sempurna apabila Oswald seorang yang berada di sana namun mereka nunggu sampai mobil lewat kelokan dimana di sana tim C sudah menunggu rombongan lewat subruder film Jim bisa menunjukkan bahwa tembakan pertama meleset tembakan kedua adalah dari bawah yang kena leher JFK tembakan ketiga dari atas kena punggung JFK gubernur Texas masih aman saat itu tembakan yang keempat meleset dan kena ke gubernur tembakan kelima meleset dan hampir kena seorang warga tembakan keenam yang kena di kepala Kennedy yang mengamberkan isi kepalanya gerakan kepala korban tembak terlihat menyamping yang mana harusnya kedepan kalau tembakan itu memang betul berasal dari posisinya Oswald beberapa jam saja setelah kejadian itu polisi pun kemudian berhasil menangkap Oswald yang sedang berada di dalam bioskop seperti sudah bisa menebak bahwa orang ini akan berada di sana pada waktu jam tersebut Jim menyatakan secara resmi bahwa Oswald hanyalah kambing hitam seperti yang ia teriakan di depan kamera TV pemaparan Jim sangat meyakinkan dan membuat seluruh isi ruangan nahan nafas saking kagetnya mereka mendengar pemaparan itu warga pengunjung biasa awak media dan pihak juri begitu terpana mendengarkan yang sangat masuk akal daripada hasil laporan komisi Warren Pak Hakim sampai menolak keberatan yang beberapa kali diajukan oleh pengacaranya Clay Shaw kini tinggal menunggu hasil keputusan pihak juri beberapa saat Jim pun menunggu dengan harap cemas sampai akhirnya petugas mengumumkan hasil keputusan tersebut Clay Shaw sang tersangka dinyatakan tidak bersalah dalam kasus konspirasi pembunuhan John F. Kennedy orang itu pun lega mendengar pengumuman tersebut segera yang ngajak pesta para rekan yang menghadiri pengadilannya Jim Garrison dan tim hanya tertunduk lesu mendengar hasil tersebut dalam wawancaranya pihak juri menyebutkan alasan mereka bahwa sebetulnya mereka yakin dengan teori Jim bahwa disana telah terjadi konspirasi namun mereka tidak bisa menemukan adanya keterkaitan Clay Shaw dalam konspirasi itu baru pada tahun 1979 kebenaran mulai sedikit terungkap dari Richard Helm salah seorang direktur CIA yang menyebutkan bahwa benar adanya Clay Shaw itu adalah salah seorang rekrutan pihak mereka orangnya sendiri si Clay Shaw ini udah meninggal duluan di tahun 74-nya dengan keterangan karena sakit kanker namun autopsi dilarang untuk dilakukan terhadap jenazahnya Jim Garrison tidak lantas jatuh setelah kasus pengadilan itu karirnya terus menanjak menjadi hakim negara bagian Louisiana dan masih terus terpilih hingga tahun 1988 dimana kemudian ia pensiun dari pekerjaannya impiannya agar kasus pembunuhan JFK bisa terungkap masih belum terwujud hingga saat ini oke demikianlah ceritanya bro dan sis kita tim senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya ciao selamat menikmati